Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada Kongres Komunal II pada 28 Oktober 1928 Nama bahasa Melayu pun diubah menjadi bahasa Indonesia Sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Sebagai negara yang besar bahasa Indonesia memiliki gedudukan yang penting di Asia Oleh karena itu bahasa Indonesia sebetulnya dapat diusulkan menjadi bahasa utama di organisasi itu Sebagai mana ditetahui selama ini bahasa Indonesia Pengantar yang digunakan pada perfeksi-konfeksi ASEAN adalah bahasa Inggris Itu terdengar menulis karena kawasan ASEAN iluminasi bahasa Melayu Yang seru perubahan yang mirip dengan bahasa Indonesia Jadi mengapa tidak bahasa Melayu atau bahasa Indonesia saja yang dijadikan bahasa utama? Salah satu jawabannya adalah bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional Yang mempunyai prestis yang lebih tinggi daripada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia Oleh karena itu kedudukan bahasa Inggris di forum ASEAN belum mampu digeser bahasa Melayu atau bahasa Indonesia Hal yang terbahagia kita tak perlu merasa risih Karena tak lama lagi bahasa Indonesia setidaknya akan disahkan menjadi bahasa resmi ASEAN Alasan utamanya selain digunakan oleh ratusan juta bangsa Indonesia sendiri Bahasa Indonesia sedikit banyak juga digunakan dan dipahami oleh sebagian masyarakat dari negara-negara di Asia Tenggara Terlebih lagi beberapa negara maju di luar kawasan Asia Tenggara Misalnya Australia juga sudah memiliki pusat bahasa pengajaran dan berikurung tentang bahasa Indonesia Bahasa Indonesia masih berperluan menjadi bahasa utama ASEAN Karena mempunyai beberapa faktor berikut Pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana Oleh karena itu bahasa itu sangat mudah dipelajari Kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penukur yang paling banyak di ASEAN Yang itu 230 juta jiwa Dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambah Jumlah penunturnya tersebar di dalam negeri dan di luar negeri Penuntur di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia Pelajar Indonesia dan wisatawan Indonesia Dapat menjadi buta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain Ketiga, bahasa Indonesia mempunyai persebaran geografis yang luas Sebagaimana diketahui bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia Telah ditunturkan di hampir seluruh kawasan ASEAN Bahkan, bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di empat negara Yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura Sementara itu, di beberapa negara lain seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kaboja, dan Filipina Bahasa Melayu menjadi bahasa kedua dan ketiga Karena struktur bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia Besar kemungkinan bahasa Indonesia dapat terima di negara-negara itu Keempat, sektor ekonomi makro di Indonesia Yang berkembang besar menjanjikan mahan investasi bagi investor asili Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia Kelima, produk sosial dan budaya Indonesia Yang tersebar di negara-negara ASEAN Dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia Sebagai contoh, di Malaysia Film, program televisi, dan musik dari Indonesia Banyak digemari dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia Hal yang berbahagia Oleh karena itu, undang-undang nomor 24 tahun 2009 Membuat berbagai ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia Salah satunya, sebagaimana dimuat dalam pasal 28 Yang meninyatakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam Minato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain Yang disampaikan di dalam atau di luar negeri Sementara itu, pasal 32 Undang-undang nomor 24 tahun 2009 Menyatakan 1. Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam Forum Nasional Atau Forum Internasional di Indonesia 2. Bahasa Indonesia Dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri Hadirin yang berbahagia Pada kesimpulannya Keluar bahasa Indonesia Untuk menjadi bahasa utama ASEAN Sangat terbuka lebar Potensi besar yang dimiliki bahasa Indonesia Tersebut bisa menjadikan alasan yang tepat Untuk melakukan internasional Selatiklah bangsa Indonesia Upaya itu Perlu mendapat dukungan dari penumpunya Jadi, mari kita bangga Menggunakan bangsa Indonesia Semoga harapan bahwa Semoga harapan bahwa Bangsa Indonesia Menjadi bahasa utama ASEAN Terbuka Demikian tidak tahu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Wabillahi Tawfiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam